Intro Yoho Apa kabar nakama semuanya Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja One Piece sudah sebentar lagi mencapai chapter seribu Untuk mencapai chapter sebanyak ini Ei Chiroda membutuhkan waktu kurang lebih selama 23 tahun Sungguh waktu yang tidak sebentar Kita patut mengapresiasi kekonsistenan Ei Chiroda dalam menulis manga One Piece Ya, meskipun akhir-akhir ini Ei Chiroda dirasa cukup banyak liburnya Namun mari kita maklumi saja Yang terpenting, cerita manga One Piece tetap berkelanjutan Perbincangan tentang siapa nakama ke-10 kru topi jerami Memanglah menjadi bahan diskusi yang tidak ada habisnya Dan kali ini pun, kita akan membahas hal tersebut Tentang alasan kenapa Yamato akan menjadi kru bajak laut topi jerami Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP Tanpa basa-basi lagi Langsung saja Mari kita mulai Yamato Karakter yang pertama kali muncul pada chapter 971 ini Bisa dikatakan saat ini menjadi karakter yang sangat-sangat populer Bagaimana tidak Hanya karena dia adalah anak dari karakter Yonko Kaido Dan memiliki paras yang mempesona Di samping itu, ia juga merupakan karakter yang bisa dibilang cukup kuat Buktinya, ia bisa membuat moda hybrid ulti terpental hanya dengan satu serangan Selain itu, saat ini bisa dibilang Yamato adalah karakter yang sepertinya Mengetahui hal banyak tentang riwayat petualangan sang Raja Bajak Laut Goldie Roger Hal ini, Yamato dapatkan dari membaca buku petualangan Oden Kozuki Yang Yamato sebut sebagai Bible atau Kitab Karakter dengan potensi luar biasa seperti ini Pasti sangat diinginkan oleh para fans untuk Yamato masuk menjadi anggota kelompok kru topi jerami Ya, para fans memang boleh saja berandai-andai Namun, lebih baik apabila kita memiliki dasar untuk mengutarakan harapan tersebut Baiklah, inilah dasar-dasar tentang Yamato yang akan menjadi anggota kelompok kru topi jerami Hukum pengguna buah setan dalam kelompok kru topi jerami Dalam kelompok kru topi jerami, ada beberapa anggotanya yang menggunakan buah setan Seperti, Luffy yang merupakan pengguna buah setan Gomu Gomu Nomi Chopper pengguna buah setan Hito Hito Nomi Robin pengguna Hana Hananomi Dan Brook pengguna Yomi Yomi Nomi Dari keempat buah setan ini, apabila kita analisa Kita akan mendapatkan suatu kode Yaitu, dari mulai Gomu Gomu Nomi Go adalah 5 dalam bahasa Jepang Dan Mutsu berarti 6 Jadi 5 dan 6 Sedangkan buah setan Robin yaitu Hana Hananomi Ha dari Hachi adalah 8 Dan Na dari Nana adalah 7 Jadi 8 dan 7 Kemudian buah setan Brook yaitu Yomi Yomi Nomi Yo dari Yon adalah 4 Dan Mi dari Mitsu adalah 3 Jadi 4 dan 3 Lalu Chopper sebagai pengguna buah setan Hito Hito Nomi Hi dari Hitotsu adalah 1 Dan To adalah 10 Jadi 1 dan 10 Apabila semua angka buah setan dari anggota Topi Jerami itu ditampilkan menjadi seperti ini Dan disini terlihat ada yang kurang Ya, yaitu angka 2 dan 9 Dalam bahasa Jepang, 2 adalah Ni dan 9 adalah Kyu atau Ku Jadi disini ada 2 kemungkinan nama buah setan yang harus dimiliki oleh calon anggota selanjutnya kelompok Krutopi Jerami Yaitu, buah setan Nikyu Nikunomi Atau Niku Nikunomi Sampai saat ini Kedua buah setan ini Buah setan yang kita kenali adalah Nikyu Nikunomi Yaitu buah setan milik Bartolomeo Kuma Dimana kekuatan dari buah setan ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa Kekuatan ini bisa digunakan untuk jalan-jalan kemana saja Bisa dibilang, saingannya pintu kemana saja milik Doraemon Bukan hanya itu Kemampuan dari buah setan ini masihlah sangat banyak Yaitu untuk membuat shockwave dari udara Bisa juga untuk menghilangkan rasa lelah yang diderita oleh seseorang Dan masih banyak hal hebat mengenai buah setan ini Buah setan ini memang pemilik yang kita ketahui adalah Bartolomeo Kuma Namun saat ini Kita tidak tahu apakah Kuma masih hidup atau tidak Kita hanya melihat satu orang Kuma yang sepertinya adalah Kuma asli Yang sedang ditunggangi oleh Teren Yubito Namun setelah itu Kita tidak mendapat kabar kelanjutan dari Kuma Jika Bartolomeo Kuma ini sudah meninggal dari cerita Pasti kekuatan buah setannya akan muncul lagi di suatu tempat yang entah di mana Dan bisa jadi Buah setan itu muncul di Wano Kuni Dan digunakan oleh Yamato Ya, Yamato memiliki kekuatan Nikyu Nikunomi Tepatnya bukan Yamatonya Namun tongkat gada yang dibawa oleh Yamato Jika kita melihat tongkat yang dibawa oleh Yamato Di sana memang Yamato terlihat seperti membawa tongkat yang mirip dengan milik ayahnya Yaitu Kaido Namun, pasti nakama juga telah menyadari ada suatu perbedaan dari tongkat milik Yamato dan Kaido Ya, tongkat milik Yamato tidak memiliki runcing-runcing seperti milik ayahnya Namun, tongkatnya memiliki benjolan-benjolan bundar seperti benjolan-benjolan pada telapak tangan Kuma Ya, karena kami masih berpikir Yamato sendiri memiliki kemampuan buah setan Zoan Dan hal ini juga sudah ditandai oleh Oda Sensei dengan menunjukkan adegan Yamato yang berubah giginya Maka kami berteori Kekuatan Nikyu Nikunomi ini ada pada tongkat gada milik Yamato Dan hal ini dibuktikan pada beberapa panel Salah satunya adalah ada di chapter 994 Di sana ketika Yamato diserang oleh pasukan Sasaki Yamato terkena serangan ledakan yang cukup besar Namun, di panel selanjutnya Bisa nakama lihat bahwa Yamato baik-baik saja Ya, mungkin banyak nakama yang maklum dengan hal ini Karena Yamato merupakan anak dari makhluk terkuat Kaido Namun, di sana bahkan Momonosuke pun bertanya-tanya Kenapa Yamato tidak terluka? Apakah Yamato perlu mengatakan hal ini? Menurut kami, hal ini menekankan bahwa Yamato tidak apa-apa setelah mendapatkan serangan ledakan seperti itu Dan cara Yamato menahan serangan ledakan seperti itu adalah dengan menggunakan kekuatan Nikyu Nikunomi miliknya Ya, kekuatan Nikyu Nikunomi ini bisa juga untuk menangkis atau membelokkan serangan musuh Jadi wajar saja jika Yamato dalam keadaan yang baik-baik saja Kemudian bukti yang kedua adalah Ketika Yamato akan menyerang Numbers Yamato melakukan serangan sambil terjatuh Dan serangan tersebut dilakukan dengan jarak jauh Terlihat di sana sebelum melakukan serangan Yamato melakukan ancang-ancang Dan terlihat juga Di sana ada kilatan-kilatan haki rajanya Dan kemudian Dari udara yang tidak ada apa-apanya Yamato seperti memukul batu atau mengempaskan sesuatu untuk menyerang Numbers Dan hal ini juga sesuai dengan prinsip kekuatan Nikyu Nikunomi Yang penggunanya bisa menciptakan suatu shockwave dari udara yang kosong Kru topi jerami membutuhkan juru pencatat petualangan Dalam kelompok kru topi jerami Memang semuanya memiliki tugasnya masing-masing Dan sekarang Peran yang belum ada di kelompok kru topi jerami ini Adalah juru tulis petualangan Yamato yang sangat mengagumi Oden Kozuki Dan memiliki buku jurnal petualangan Oden Kozuki Pasti membuat Yamato ingin menulis kisahnya sendiri bersama suatu bajak laut Dan jurnal petualangan dalam dunia bajak laut adalah hal yang penting Bahkan Penyelamat Sanji yaitu Zef Yang dulunya merupakan seorang bajak laut Ia menganggap buku jurnal petualangan bajak lautnya Adalah barang yang amat sangat berharga Dan sekarang pun Buku jurnal petualangan Oden Kozuki Menjadi seperti harta karun informasi Bagi yang ingin mengetahuinya Jadi kami rasa Di kelompok kru topi jerami pun Memerlukan peran ini Dan yang paling cocok Untuk mengisi posisi itu adalah Yamato Karena dia sudah terbiasa Dengan membaca jurnal milik Oden Kozuki Dan dengan bergabungnya Yamato juga Menjadikan kelompok kru topi jerami lebih kuat lagi Bagaimana tidak Dia adalah anak dari seorang Yonko Yang merupakan makhluk terkuat Dan juga Dengan pengetahuan yang ada di buku catatan Oden Kozuki Membuat Yamato semakin layak Untuk menduduki sisa kursi dalam kelompok bajak laut topi jerami Dengan pengetahuan tentang perjalanan Oden dalam menuju ke Laftel Yamato akan saat berguna bagi kelompok kru topi jerami Dalam petualangan selanjutnya Terutama petualangan menuju pulau Laftel Jadi Dengan dasar-dasar itulah Kami berteori bahwa Yamato kemungkinan besar akan masuk menjadi Anggota kelompok kru topi jerami yang ke 10 Baiklah Mungkin sekian dulu video kali ini Bagaimana menurut nakama semuanya Silahkan tulis pendapat Atau koreksi nakama semua Di kolom komentar di bawah Jadi Kami Diskus OP Dan terima kasih banyak Sub indo by broth3rmax